Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Amplop masih disegel. Kita akan buka untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh dijawab untuk calon wali kota atau wakil wali kotanya. Pertanyaan akan kami bacakan sekali, sudah jelas ya Bapak? Dan yang pertama pertanyaan ini adalah, di seluruh dunia, kota-kota berlomba untuk menyediakan sarana publik. Transportasi publik merupakan bagian sentral dari pertumbuhan sebuah kota, dan biasanya disediakan oleh pemerintah kota. Karena jika disediakan oleh pihak swasta, seringkali menimbulkan masalah tarif dan persaingan. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret pasangan calon untuk menyediakan layanan moda transportasi publik di kota Samarinda yang hampir punah? Waktu Anda 3 menit dimulai dari ketika berbicara, silakan. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi adalah, beliau sudah memesan 14 alat transportasi antara transportasi. Itu nanti adalah bagaimana kinerjanya? Dari terminal-terminal yang sudah disiapkan, akan menjemput sekelompok orang-orang yang akan bepergian daerah-daerah, seperti daerah ke, contohnya yang di Terasamai Rendah, atau di tempat-tempat rekreasi lain, itu akan memberikan kemudahan transportasi yang ada di kota Samarinda. Contohnya, dari terminal Samarinda Sebrang, terminal Samarinda Sebrang harus diangkut ke daerah-daerah, karena itu ada perbatasan yang nama sungai, Sungai Mahakam, adalah Samarinda, adalah dibelah oleh Sungai Mahakam. Karena itu, semua itu nanti akan disiapkan oleh pemerintah daerah, dan itu nanti untuk memudahkan masyarakat untuk berbegian, dan akhirnya masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya masyarakat ada kepuasan, gimana kota Samarinda semakin lama semakin maju, dan kota Samarinda semakin lama semakin tertata. Contohnya, ada beberapa daerah yang kita, yang sudah dilaksanakan pemerintah terdahulu, seperti Teras Samarinda. Karena inilah kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pemerintah kota Samarinda yang terdahulu. Moga-moga kedepannya kita, saya sama Pak Wali Kota, bisa melanjutkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, akhirnya kota Samarinda bisa bersih, dan terlaksana dengan baik, akhirnya masyarakat bisa bahagia. Ada tiga skenario transportasi masal yang kita siapkan. Secara internal, pemerintah kota menyiapkan bus utama maupun feedernya, termasuk rencana kolaborasi pemerintah dengan dunia swasta, pengusaha angkot untuk melakukan peremajaan angkot yang berbasis listrik ataupun gas. Kemudian skenario yang kedua datang dari IKN, transportasi masal berbasis rail dari IKN Balipapan dan Samarinda. Dan yang ketiga, dari kota Samarinda menuju APT Pranoto Airpod kita, kita sedang menyiapkan Skytrain Monorail yang sedang sekarang lagi konsultasi di Kementerian Perhubungan. sebagai pemilik otoritas untuk menyetujui atau tidaknya modas transportasi berbasis rail yang akan kita pakai dan terapkan dari kota Samarinda menuju APT Pranoto. Dan demikian juga yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.